Sebaiknya menggunakan keris kebulacar atau mustika hodamacan putih untuk seorang petani yang ingin menambah kesuksesan dan kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya Allah. Jumpa lagi dengan saya, Abba Ramdhani. Di video sebelumnya, saya sudah sharing seputaran layan saya yang sukses sebagai petani dengan menggunakan ageman, busaka keris kebulacar dan mustika hodamacan putih. Nah lalu muncul pertanyaan dari salah satu penonton video tersebut. Jika dana terbatas, baiknya untuk petani itu menggunakan ageman keris kebulacar atau mustika hodamacan putih. Nah kalau memang alasannya itu dana, terbatas, maka saya akan menyarankan untuk Anda menggunakan pusaka keris kebulacar saja yang memang maharnya ini lebih terjangkau jika dibandingkan dengan mustika hodamacan putih. Nah untuk pusaka keris kebulacar sendiri maharnya mulai 7.800.000 rupiah Nah untuk Anda sendiri yang belum tahu tentang pusaka keris kebulacar itu apa ya keris kebulacar ini adalah salah satu ageman ya sarana benda bertuah yang berwujud keris dengan tuah utama kerezekian atau kekayaan yang akan sangat maksimal ya jika profesi tuanya ini atau pemiliknya itu adalah seorang petani Nah dengan kata lain sarana kebulacar ini khusus untuk Anda seorang petani Nah tapi perlu saya tekankan lagi Keris ini adalah baiknya Anda gunakan ketika Anda ini sudah bisa dikatakan sudah mapan sebagai petani Nah kalau belum mapan sebaiknya Anda bisa menggunakan sarana yang lebih terjangkau lagi Oh iya untuk keris kebulacar ini wujud fisiknya itu seperti ini Wujud daraku semua Bismillahirrahmanirrahim Saya bagus sekali Nah untuk stok saya ini tidak banyak saya lupa ya pastinya tapi tidak sampai 10 biji Nah jadi jika Anda ini berminat untuk memahar keris ini alangkah baiknya sesegera mungkin agar tidak kehabisan gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah sebelum saya tutup video ini untuk Anda yang berminat memiliki ya atau ingin memahar keris kebulacar dan mistika khodam macan putih saya beri alternatif yang cukup menarik untuk Anda yakni dengan memahar keris kebulacar tapi khodamnya itu diasma dengan khodam macan putih Nah dengan begini untuk tuahnya itu hampir sama dengan Anda miliki keris kebulacar dan mistika khodam macan putih Nah ini spesial Nah untuk keris kebulacar dengan khodam macan putih maharnya ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan mistika khodam macan putih Nah untuk mahirnya sendiri mulai dari 13.500.000 rupiah Nah jadi jika Anda ada dana berlebih dan Anda ini bingung pilih agemen pusaka keris kebulacar atau mistika khodam macan putih maka saran saya memahar keris kebulacar dengan khodam macan putih Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga ini bermanfaat untuk Anda jika Anda ingin memahar agemen keris kebulacar dan mistika khodam macan putih atau Anda ini ingin konsultasi mengenai masalah rumah tangga atau masalah asmara masalah pelet atau masalah spiritual yang lainnya silahkan Anda bisa menghubungi saya atau Anda juga bisa melalui asisten saya di nomor yang tertera di deskripsi video ini monggo lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan saya barumduni pamit undur diri wallahluwafikilaku amitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Mas Sali Al-Saiyidina Muhammad Allah Ya Rahman Allah Ya Kari Allah Ya Rahman Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax